Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi Sahabat jagung ternak dimanapun berada Mudah-mudahan kita semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan kita bisa melaksanakan aktivitas Sebagai mana mestinya Oke sahabat jagung ternak Kini kita berada di depan kandang kambing Ini sahabat jagung ternak ya Tapi kali ini Kita akan coba bahas Kurang tepatnya dalam Pembuatan kandang kambing Sehingga Kambing hasilnya tidak maksimal Juga sangat disayangan Untuk bahan bakunya Kita bisa jadi kurang Maksimal padahal Bahan bakunya ini sangat bagus ya Ini bisa dilihat ini kandangnya sahabat jagung ternak ya Oke kita koreksi ya Kita koreksi dulu Untuk Kolongnya sendiri Bagus saja ya sahabat jagung ternak ya Jadi tinggi Dia model-model panggung Gitu ya sahabat jagung ternak Jadi ini modelnya model panggung Jadi aman-aman saja sahabat jagung ternak ya Nah ini untuk panggung Ini sudah oke Jawa ternak juga setuju model-model seperti ini sahabat jagung ternak ya Nah ini Ada-ada kolongnya Jadi kohenya itu di bawah Nah kemudian disini juga Ada tangganya ini sahabat jagung ternak ya Nah ini tangga untuk kambing naik ke atas Dan bahan materialnya ini lumayan bagus ini sahabat jagung ternak ya Kayunya waduh Kalau menurut saya ini sangat mewah ini Kayunya itu super besar ya 10 x 6 cm ini sahabat jagung ternak Wess wess Oke selanjutnya sahabat jagung ternak Ini kita lihat palung pakannya ini sahabat jagung ternak ya Nah untuk palung pakannya ini sekali lagi sangat disayangkan ini sahabat jagung ternak ya Jadi Lubang untuk kepala kambing itu Kurang besar menurut saya sahabat jagung ternak ya Modelnya kurang pas ini Ini terlalu sempit Ini karena kambingnya kecil Jadi kepalanya bisa masuk sahabat jagung ternak Tapi kalau kambingnya besar Ini jadi masalah Nah ini sahabat jagung ternak ya Bisa dilihat sendiri Untuk kolong kepala bagian kepala Dan ini tadi Apa Untuk tangganya sahabat jagung ternak ya Tangga untuk kambing naik Nah ini sahabat jagung ternak Untuk kayunya sendiri ini Ukuran Apa 8 nih ya sahabat jagung ternak 8 x 8 Jadi besar banget Nah ini Nah ini yang saya maksud itu Kayunya bagus-bagus ini sahabat jagung ternak ya Bagus sekali Nah ini Bagus sekali ya sahabat jagung ternak Untuk kayu dasarnya Hanya disayangkan ini sahabat jagung ternak Untuk lantainya ya Nah tapi ini nah Tiang-tiangnya ini udah oke ini sahabat jagung ternak ya Kayunya ini Nah ini baru disingso ini sahabat jagung ternak ya Nasib bagus dan sangat-sangat kuat dan keras sekali ini Untuk kayu sendiri Udah bahan-bahannya oke Nah ini sayang sekali kalau enggak Bagus ya sahabat jagung ternak ya Nah ini pakai papan sahabat jagung ternak Ini sayangnya disini nih Kalau menurut jagung ternak sendiri ini Pakai papan ini ya Pakai papan ini Jadi lubangnya kalau Seperti ini kan ada lubang besar Jadi terganggu ini Kurang pas sih sebenarnya Yang pas ini kalau referensi Sahabat jagung ternak ya Kayu 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 lima tiga itu ya sahabat jagung ternak Nah itu lihat ya Kalau dinding enggak apa-apa Nah ini untuk lantai itu Bisa dilihat Sangat kotor ya sahabat jagung ternak Ya untuk tumpukan Tumpukan Alah cempenya ini Itu Apa Tumpukan kotorannya itu Bisa di dalam sahabat jagung ternak itu Nah itu bikin kambing gatelan itu Sahabat jagung ternak Nah ini Kurang pasnya Kalau menurut jagung ternak ya Jadi Karena papan terlalu lebar ya Jadi untuk Sela-sela kotoran kambing itu Tidak bisa langsung gugur Jatuh Oke sahabat jagung ternak Dan ini lagi Untuk posisi atap Kurang tinggi Nah itu sahabat jagung ternak ya Atap Nah ini Posisi atap ini kurang tinggi Sahabat jagung ternak Kalau dilihat dari depan ini ya Jadi kambing Kalau jantan besar itu Sudah pasti di Sundul itu sahabat jagung ternak Dan ambrol itu ya Ambrol sangat ambrol Nah ini bahan materialnya Bagus sahabat jagung ternak Cuma Cara Cara Pemasangannya aja ini Ya Untuk Seng sendiri udah oke Gak masalah Pake Multi rup ya Nah Untuk ini udah Gak ada gangguan dari Apa Semak-semak Karena itu bisa Nimbulkan nyamuk Perkembangan kambing kurang Jadi ini Atapnya kurang tinggi Sampai jagung ternak Kalau menurut Jagung ternak sendiri Ini kurang tinggi Oke ya Oke sahabat jagung ternak Itu saja ya Untuk review pada hari ini ya Dan mudah-mudahan Jadi Pembelajaran Dan bermanfaat Untuk kita semuanya Sampai jumpa lagi Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Untuk terus memberikan Semangat Pembuatan video Video selanjutnya Oke Saya Heri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga kita semuanya Dalam keadaan Sehat Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya